Sampai 100 hari Ya, maka Dari suruh jasib Salah satu Padilahnya adalah Kalau orang yang baca jasib Jumlah Salah satu Ketamaannya adalah Di saat dia nanti bapak Allah menjauhkan Allah menjauhkan Allah menjauhkan dari dirinya Azab dan Siksa Tabarakan Lagi Diyadihilmun Wahuwa Ala kulli Sayyidin Kudhir Alladhi Kolaqal Mautawal Hayata Liyabaluakum Ayyubum Aksan amala Wahuwal Azizul Kudhir Sampai selesai Fadilahnya adalah Allah menjepaskan dia Allah menjepaskan dia Dari azab dan Siksa kubur Alhamdulillah Ada satu jenis kan? Boleh saya kirimkan? Boleh Pak? Boleh Bu? Cerita ini di satu kampung, tidak berjauh dari kampung saya Di Tapanumi Selatan Saya katakan di sini Nanteng tahun 2007 Naik Ustam Pakul Kalau Ustam Pakul isinya bukan cuma manusia Salah Waktu itu Pak Herman Amura Wali Kota Setiap kebendakan baru, kebendakan baru, diminta KTP Jadi begitu bus parkir, satu kebendakan baru di pintu bus dua Di pintu bus satu kebendakan baru di pintu bus satu Cuma kebendakan saya KTP dimintanya Paspor dimintanya Bagi... Bagi bahasa Inggris pula Ipi war paspor Kan yang ayo Awas terutama sekolah, awas jawab salah, nanti awas jawab kena takah, ujung-ujungnya kena hantun juga pake mobil satul PP Di bawah di dinas sosial, baru di interogasi, ke mana akan berterolongan Allah Ada di sini yang namanya, Gumul Harahat Dia bukanlah pasal kampung, baru dia percaya kalau saya ini adalah orang Indonesia Misalkan saya ini imigran, yang lari dari magnetisme imigrasi, yang di belakang bentegi Nah, itu lagi, di situ lagi pantung itu Jadi kapan bukan sembarang tanpa, tanpa gini, nanti berkarat, ini batak bukan sembarang batak Bantak yakin diri, orang marah, kapan belakangnya Ya, di kampung saya dulu, ini ceritanya masih kira sampai sekarang Tahun hidup bulu, waduh kejadiannya Kampung saya dipindir Sungai Baru-Romor Sungai Baru-Romor ini, bulunya di kampung saya, gilirnya di Labuan Baru Selatan Ya Di bulu kampung saya ini, ada satu kampung, kumpulatnya di pinggir sungai Jadi kalau sungai itu naik, kumpulat itu terletak Apalagi kalau wajib Maka oleh masalah kakobu agama dan pemerintah, apalagi setempat, sebabkan kumpulan ini harus direlokasi Harus dibintahkan ke tempat yang lebih tinggi Kalau tidak, ini tanahnya bisa habis dijibis oleh Sungai Ya Lalu dibongkarlah satu per satu kumpulan ini Atas segi keluarganya Begitu diangkat jenajahnya Ada yang sudah jenajahnya, ada yang sudah jenajahnya Ada yang sudah tinggal tulang menulang Tapi ada satu yang tidak usut jasadnya dan masih tutup Bila Direlokasi dibintahkan kemudian dikubur kembali Habis kejadian itu Warga ramai-ramai datang ke tempat Anak antar rumah ini Ini yang meninggal tadi, jasadnya yang utuh itu ya Dengan seorang jasad seorang ibu Anaknya juga Satu halus milivia, satu halus milivia, satu halus milivia, satu rop milivia Bintahnya adalah Apa Amaran istimewa yang mahu ini semasa dia itu Apa yang istimewa amaran mahu Maka ada yang tidak usut jasadnya Tidak lho hantil jasadnya Anaknya juga Tidak ada amaran istimewa Selingat saya Masa ini Habis selesai surat kisah Dia tidak pernah meninggalkan Membaca Surah Al-Muruh Begitulah Kalau Rasulullah yang menjanjikan Begitulah kalau Rasulullah yang menganjikan Tidak ada yang mengatakan bahwa Siapa yang lepas Surah Al-Muruh Tidak ada Allah lepaskan dari Siksa Kuhur Itu adalah Ucapannya Rasulullah s.a.w.a. Ternyata terbukti Maka Yang mudah yang dirahmatin oleh Allah Orang-orang tuaku semua Apa yang pertama Yang membuat kita bisa lepas Dari Siksa Kuhur adalah Terutin setiap malam Membaca Surah Al-Muruh Jadi wasilah Apabila kita wafat Allah melepaskan kita Dari Azab dan Siksa Kuhur Amin ya Lampal Satu Kita lanjutkan Siksa Kuhur Yang hirma Amalan pendek pasti Satu yang terbaik Ini lebih pendek lagi Lalu tadi kena lapan namanya Lapan puluh s.a.w.a. Ya Ini yang terbaik Ini yang terbaik Ini lebih pendek lagi Wa Rasulullah S.a.w.a. 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 Mankuulah Siapa yang bersikir Siapa yang mengucapkan La ilaha illallah al malikul haqqul mubid Mi'ata arra'kull layahu Mata allahu lahu min azabil kubur Siapa yang membaca La ilaha illallah al malikul haqqul mubid Seratus kali tiap hari Juga Allah melepaskan dia Dari azab dan siksa kubur Alhamdulillah Ini penteh ini